Guys jadi kita mau belanja ke Pasari Belanja bulan Betul Gak belanja sih Ya gak tau mingguan, gak tau bulanan Ini kita bener-bener pure Baru pulang kuliah Langsung Buat asrambut Buat kehidupan Buat menyambung hidup Ya sudah guys Nanti kalau sudah sampai kita kebarin lagi Bye bye Nah guys jadi ini Aku sama Dewi lagi mau ngambil uang dulu Tapi aku gak ngambil uang ya Jadi Dewi yang ngambil uang Oke itu ada aku tuh di kaca Halo Nah guys sekarang Kita sudah sampai di hari-hari Ini tuh lumayan dekat Sama kampus kita ya guys Jadi enak banget nih guys Kita kalau misalnya mau apa namanya Mau ke Lokasari itu Deket banget Gitu Mau belanja bulanan gitu ya guys Atau mau belanja mingguan gitu Nah jadi ini kita lagi pilih-pilih nih guys Aku tuh rencananya mau beli buah Buat bikin salad Karena aku tuh pengen salad guys Kalau misalnya beli Kayak gak sempat terus gitu Kayak Ih nanti deh Nanti deh gitu Soalnya masih banyak keperluan yang lain gitu Nah jadi ya sudah lah ya guys Kita niatkan saja untuk membuat Oke Nah jadi ini kita lagi cari-cari dulu Aku pengen beli buah apa Oh iya by the way Tujuan utama kita adalah Membeli telur ya guys Jangan lupa Karena telur itu penting banget guys Kita lapar malam tinggal ceplok telur Kalau misalnya kita mau sarapan Tinggal dadal Dadal? Dadar telur gitu ya guys Nah Jadi kalau misalnya kita mau Apa Gak mau makan nasi Cuman mau makan telur aja Ya sudah kita rebus aja Itu sudah kenyang loh guys Aku makan telur rebus Satu kenyang banget Nah Sudah guys tuh Aku beli Jangan banyak-banyak 10 biji aja Karena apa? Karena Takutnya tuh nanti Kalau kelamaan tuh Dia suka Berubah menjadi warna hitam Telurnya guys Sudah tidak bagus lagi Dan itu baunya Ya Allah Semerbak banget guys Baunya Aku tuh udah pernah ya Untung belum kegoreng Kalau misalnya sudah kegoreng Waduh Piaiki Panci aku kan Yang kasian Terkena dengan Bau-bau Seperti itu Nah next Ini aku lagi pilih-pilih Kentang sama ubi Jadi Nanti tuh rencananya Aku mau bikin Kentang goreng Aku juga pengen Kentang goreng guys Nah Ubi itu kayaknya Enak deh Kalau direbus ya guys Soalnya mama aku tuh Suka bikin kolak ubi Cuman Aku tuh males guys Bikin kolak ubi gitu Eh tapi Ya nanti ya Liat aja nanti Tapi kayaknya Aku mau bikin tela-tela aja deh Ubinya Ubi ini ya guys Ini tuh Ubi mantang ya Bukan ubi singkong Ubi mantang Tuh aku pilih-pilih dulu Yang mana yang bagus Aku tuh gak ngerti ya guys Sebenernya mah ini Ini tuh mama aku yang bisa pilih Tapi ya sudahlah ya guys Karena aku jauh dari mama Jadi yowes Kita ambil saja Apa yang ada Yang menurut aku bagus Terlihat bagus Di mata aku Ya sudah gitu kan Ini juga aku minta perbandingan nih Sama Dewi Enakan beli Kentangnya tuh yang setengah kilo Atau yang seperapat Jadi aku pilih yang seperapat aja Soalnya aku Untuk sendiri ya kan guys Nah lanjut Ini ada buah-buah Ada buah pepaya Tadi kalian liat gak di awal tuh Buah alpukatnya tuh besar banget kan guys Next aku beli kelengkeng Buat bikin salad Kalian bisa liat Videonya di short ya Nah next Ini aku juga beli saus Buat Cocol-cocol kentangnya Tadi itu aku mau beli bumbu Yang kayak buat cimol gitu ya Tapi Kata mama aku Tidak boleh terlalu banyak Makan Yang bumbu-bumbu Seperti itu Jadi ya sudah Aku pakaikan saus aja ya Buat kita cocol-cocol Oke Biar sekalian juga bisa dibuat Apa Mie gitu ya guys Oke next Ini Tuh Apa tuh Tandanya aku tuh sudah Keberatan Seharusnya tadi bawahnya yang tarikan ya Yang dorongan ya Yang troli Tapi gak apa-apa deh ya guys Olahraga ya Kita bawa-bawa belanjaan berat Yang bikin telur Yang bikin berat itu Kayaknya telur deh Soalnya telur tuh berat banget Dan juga harus hati-hati Takut pecah ya guys Next Ini aku lagi pilih-pilih cemilan Nanti juga ada beberapa cemilan Yang mau aku review Untuk video reviewnya Nanti kalian bisa lihat di Short youtube aku ya guys Oke Nah Ini ngapain lagi nih Kayaknya masih pilih-pilih Snack-snack gitu ya guys Guys Jadi aku sama Dewi Udah Ini apa namanya Udah belanjanya sudah capek Tau gak guys Lihat mana Sudah banyak banget Tuh Nanti juga ada yang mau di review Sama kita Tuh 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 Lihat punya etah Tuh Udah banyak banget Yuk Bayar Semoga cukup sebulan ya guys Oke guys Sekarang saatnya kita bayar Sudah ya Belanjanya Jangan belanja-belanja terus Soalnya kenapa Aku tuh suka kalap guys Pada saat aku lagi di tempat cemilan Apalagi tempat perbiskuitan Perwaveran itu Waduh Gak bisa ditahan guys Semuanya tuh mau diambil Udah ngambil tenggo Mau nabati gitu kan ya Gimana gak Boros gitu ya guys Kalau misalnya kayak gitu Tapi tenang Semuanya tuh dimakan ya guys Sama aku Gak dibuang-buang gitu ya Apa namanya Maksudnya tuh Gak mubazir gitu ya guys Tenang saja Aku beli banyak itu Sesuai dengan kebutuhan aku Dan Tidak Dibuang ya guys Ingat Jangan bilang Kalau misalnya Aku tuh aku buang-buang gitu Misalnya gak habis tuh Aku buang Enggak ya guys Tenang saja Aku tetap habiskan kok ya Oke Sekarang kita bayar Jangan langsung kabur ya guys Kalau langsung kabur Yang ada Kita dapat pukulan Dapat hadiah pulangnya Nah itu sudah berapa tuh guys Kalian bisa lihat sendiri tuh Nah guys Gak nyangka banget Kita berangkat sore Pulang malam Sudah berapa jam kita disini guys Maaf ya guys Ada notifikasi Nah oke Karena sudah malam juga Sudah maghrib ini guys Kita pulang ya Halo guys Jadi aku udah sampai asrama Nah jadi Aku bakalan Review Apa aja Yang aku beli tadi Oke Jadi Tadi tuh Aku kayak Udah dapet Cemilan Telur Terus juga Udah dapet Kayak Mie Pokoknya Semuanya tuh Aku udah beli Dan Totalnya itu Sebanyak yang aku beli tadi tuh Cuman Sembilan puluh satu ribu Saja Nah jadi Oke Yuk kita lihat ya Apa aja yang aku Beli Kita review Oke Oke guys Jadi yang pertama itu Tadi aku beli cemilan Ini tuh ada rice crackers Nanti aku review di Video short ya Ada beli telur Ini tuh kalian tau gak Aku beli Sepuluh biji Harganya tuh Cuman Empat belas ribu Delapan ratus Bener-bener murah banget kan guys Kalau kita beli Di Kayak Supermarket gitu Ini aku belanjanya di hari-hari ya guys Nah Coba guys Kalau misalnya di warung itu Satunya dua ribuan Jadi kan lumayan banget ya Empat belas ribu Berarti kalau misalnya Satuannya Kalau kita beli satuan itu Kalau kita hitung-hitung tuh Cuman Seribu Empat ratus Kan lumayan banget ya guys Lanjut Tadi aku juga beli ini Super bubur Yang Yang versi yang ada kuah gitu Aku beli yang rasa karir Terus tadi juga aku beli Oh iya Sampo aku akan habis Jadi Aku beli sampo zinc Ini tuh harganya gak tau berapa Lupa Pokoknya tuh Semua yang aku reviewin itu Harganya Sampo zinc Terus Sama Cemilan lagi nih Ini tuh Apa Biskis gitu Ini enak banget guys Biskis black Yang kayak oreo gitu Tapi ini bukan yang kayak oreo ya guys Maksudnya tuh kayak Vanilla sama Apa Yang hitam-hitamnya ini tuh Pokoknya yang kayak oreo Tapi bukan oreo Pokoknya ini tuh enak banget Ya Lanjut Ada milku juga Beli dua Rasa vanilla sama coklat Next Ini Sama beli sambal Saus Buat Nanti bisa Kayak bikin Kentang goreng gitu Nah lanjut Ada mie juga Mie oven Beli yang goreng Sama yang kuah Oh iya Aku Aku itu distokin Banyak mie Kayak aku tuh Setiap pulang kamu tuh Selalu bawa mie Jadi makanya aku gak Beli banyak ya guys Karena gak boleh makan mie Terus-terusan ya guys Nanti Usus buntu Oke guys Lanjut Ini kita ada Tadi Gak kita sih Aku aja Aku beli super bubur lagi Tapi ini tuh versi yang kotakan Karena yang Gak ada kuah Sama gak ada kerupuknya Jadi kayak Tok Stok buburnya doang Gitu ya guys Jadi kan Ya udah Enak gitu Simple dimple Buat sarapan pagi-pagi Lanjut Aku juga beli imperial Yang rasa terbaru Rasa peach Nanti kita cobain di reels Lanjut lagi Tadi aku beli Kentang Nanti kita bikin kentang goreng Dan aku bikinnya di reels Eh di reels Di shorts Di shorts Youtube Lanjut Tadi juga beli mayonnaise Mayonnaise Tuh Buat bikin salad Nanti ada juga di short Dan beli bumbu racik serba guna Buat goreng si kentang Oke guys Ini tuh bisa Kentang Kentang itu tuh Kata mama aku awet Bisa sampai dua mingguan Karena dia tuh Makanya ditaruhnya itu Di tempat yang kering Biar dia kayak gak Busuk gitu ya Gak jangan taruh tempat basah Oke guys Next Tadi juga aku beli ke lengkeng Ini tuh buat apa Buat salad buah Karena ya udah lama aja Gak makan salad ya Guys ya Lanjut ke Ubi Karena kayaknya ini tuh enak direbus Ya ubi Lanjut guys Masih ada lagi Ini percemilan Perbiskuitan Triks Yang ada gambar Kaesang Kaesang Pangarep Nah lanjut Ke Buah buahan Taraaa Ini tuh udah mix Gitu jadi enak banget kan guys Buat kita tuh Yang anak asrama Anak kos Jadi kayak misalnya Pengen makan pir tuh Gak harus beli pir sekilo Gitu Enggak Terus juga Kalau misalnya mau makan Apel sekilo Enggak Jadi tinggal beli aja yang kayak gini Yang udah dapet apel hijau Apel merah Pir dua Enak kan enak kan guys Nah Oke deh Jadi juga bisa dibikin salad Terus tadi pas pulang Aku sama Dewi beli es kelapa muda Udah deh guys Segitu Harganya tuh Sekarang waktunya kita As im e rapihin belanjaan Pua Tidak 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 Tips Terima kasih. Sudah selesai guys, see you next video and bye-bye.